youtuber adalah sebutan bagi mereka yang secara konsisten membuat konten video menarik dan kreatif lalu mengunggahnya di YouTube bukan hanya dari luar negeri para pengguna YouTube yang aktif juga banyak dari Indonesia bahkan banyak channel Indonesia yang penghasilannya sangat besar berikut adalah top-5 youtuber dengan penghasilan tertinggi versi top list tapi sebelum masuk ke nomor 5 jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys Ayo kita support channel ini ramai-ramai supaya dapat menghibur kalian semua Raditya Dika merupakan youtuber Indonesia yang penghasilan perbulannya dari pekerjaan sebagai youtuber sudah terbilang wah memulai karirnya di YouTube dengan film serialnya yang berjudul Malam Minggu Miku film yang ada di YouTube tersebut mendapat respon sangat baik dari masyarakat pecinta YouTube dengan rata-rata penonton dalam sebulan terakhir adalah 17 juta kali penayangan sehingga pendapatan Raditya Dika perbulan bisa mencapai 64 juta hingga 1 miliar rupiah siapa sih yang tidak kenal dengan jasno limit gamer asal Indonesia ini menduduki posisi top-1 global season 6 di mobile Legends jasno limit yang mempunyai nama asli Justin mendapatkan 1 juta subscriber hanya dalam lima bulan lo guys subscriber dari jasno limit saat ini sudah lebih dari 3,5 juta orang dengan rata-rata penonton dalam sebulan terakhir adalah 24 juta kali penayangan sehingga pendapatan jasno limit perbulan bisa mencapai 89 juta hingga 1,4 miliar perempuan yang layih libatam 1 Juli 1995 ini disebut-sebut sebagai salah satu youtuber dengan bayaran termahal channel YouTube Ria Ricis atau Ricis official yang dibuat sejak Januari tahun 2016 channelnya langsung melambung pesat berawal dari menjadi selebgram Ria yang konsisten meng-upload video koca ini semakin merambah di dunia YouTube subscriber dari Ria Ricis saat ini sudah lebih dari 5,7 juta orang dengan rata-rata penonton dalam sebulan terakhir adalah 46 juta kali penayangan sehingga pendapatan Ria Ricis perbulan bisa mencapai 163 juta hingga 2,7 miliar rupiah cowok kelahiran Dumai 20 November 1994 ini adalah anak sulung dari Gen Halilintar atau yang berawal dari cuma iseng-iseng bikin vlog aktivitas Gen Halilintar akhirnya bikin channel YouTube sendiri cowok berdarah Minangkabau ini bikin konten yang beragam di channel Youtubenya mulai dari daily life, rap, prank, QnA, gaming dan macam-macam konten yang dibikin Atta juga terbilang ringan dan menghibur subscriber dari Atta Halilintar saat ini sudah lebih dari 5,4 juta orang dengan rata-rata penonton dalam sebulan tahun terakhir adalah 49 juta kali penayangan sehingga pendapatan Atta Halilintar perbulan bisa mencapai 178 juta hingga 2,9 miliar rupiah meski pada awalnya hanya dianggap sebagai video-video yang aneh pada akhirnya channel calon sardiana ini bisa menarik perhatian para pecinta YouTube menawarkan berbagai video yang lucu misterius dan bahkan terkesan kontroversial channel ini bisa menjadi salah satu paling populer dengan jumlah viewer yang terbilang sangat tinggi subscriber dari calon sardiana ini sudah lebih dari 5,4 juta orang dengan rata-rata penonton dalam sebulan terakhir adalah 88 juta kali penayangan sehingga pendapatan calon sardiana perbulan bisa mencapai 300 juta hingga 4 miliar rupiah itulah 5 youtuber dengan penghasilan tertinggi jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka dengan video ini guys Oke see ya guys